Hai guys, kembali lagi bersamaku Mia, putri dari negara yang tidak boleh disebutkan namanya. Kisahku sudah diceritakan, tapi jelas kalian tidak puas dan ingin melihatku jatuh dari tebing itu, ya kan? Ya, jadi diamlah, dengarkan baik-baik. Tidak, ayo lupakan itu. Ayo kita langsung menyelam. Tiba-tiba, Grace menerjang untuk mendorongku ke ujung tebing. Tidak, tidak, tidak. Kau tahu bahwa Liam dan aku, kami berdua tidak ingin pernikahan ini. Aku... Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Grace menangis terseduh-seduh. Aku tahu itu. Aku tahu kau juga tidak menginginkannya. Tapi Liam dan aku, kami membicarakannya dan dia bilang tidak mungkin kami bersama. Karena aku lupa status bangsawan dan aku hanya rakyat jelata sekarang. Dan lebih buruknya, sepertinya Liam mengikuti perintah kerajaan dan menerima pernikahan ini. Aku... Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mia terkejut melihat sisi lembut Grace ini. Ia berjongkok untuk menghibur Grace ketika tebing tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh dan ia terjatuh. Grace terlalu terkejut untuk menahan Mia. Merasa sangat bersalah dan hancur, Grace kembali ke istana untuk memberitahu Ratu tentang apa yang telah terjadi. Dan Ratu segera memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri. Tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Grace harus menghadapi hukuman penjara. Liam mengunjunginya dan meminta maaf karena tidak dapat membelanya. Serta berjanji untuk menunggunya. Ratu sangat berduka dan menyesali apa yang telah ia lakukan kepada sang putri. Sehingga ia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk beramah. Tidak lama kemudian, Raja juga terbangun dari komanya. Dan pencarian untuk menemukan Mia tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Suatu hari saat menjalankan tugas istana, Raja dan Ratu tiba di desa Whalespring. Di sana mereka melihat seorang anak laki-laki yang tampak persis seperti putri Mia. Ratu mendekati anak kecil itu untuk bicara ketika ia memanggil orang tuanya. Ratu berbalik dan melihat putri Mia dan Will bersama. Di sana, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada hari kecelakaan putri Mia, Grace benar-benar menemukannya dan membawanya kembali ke desa Will. Kemudian, seorang tabib mengunjungi Mia dan merawatnya. Setelah bangun, Mia memutuskan untuk tinggal di Whalespring untuk membantu mengembangkan desa menjadi komunitas yang lebih baik. Tanpa sepengetahuannya, Grace telah menanggung semua kesalahan agar keluarga kerajaan berhenti menyelidiki kecelakaan itu dan mencari tahu keberadaan sang putri. Grace telah mengorbankan kebebasannya agar sang putri bisa memiliki kebebasannya. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Grace, Mia segera kembali ke istana untuk memaafkannya. Keduanya berpelukan sambil menangis. Semua kesalahpahaman antara Mia dan ratu juga telah diselesaikan. Putri Mia dan Will kembali ke istana, sementara Liam dan Grace akhirnya berkumpul juga. Itu adalah akhir yang bahagia dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Karena sang putri saat ini sedang pergi, kedip-kedip. Aku tanya kalian semua, akhir cerita mana yang kalian suka? Beritahu aku di kolom komentar dan sang putri akan selalu menjenguk kalian. Karena dia sibuk menjalani hidup bahagia selamanya. Daaah! Terima kasih telah menonton!